Intro Nah, ini baru bisa dibilang cantik Kecantikannya sangat alami Pas dengan selera saya Namanya juga cantik Indah Sari Pak Gong Masuk Ada apa, Bos? Panggil orang ini kesini segera Ya, Bos Eh, fotonya, fotonya Kelihatannya anak ini sederhana Dia pasti butuh uang Saya yakin Dia pasti menuruti apa keinginan saya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mas, boleh tanya gak? Sekarang jam berapa ya? Oh ya, jam 9 tepat Pak Oh, terima kasih Ya Maaf, maaf Sekarang jam 9.10 Pak 9.10, tadi kata jam 9 Jam 6, selalu tepat Pak, jam 9 pas Jam kamu salah Enak saja Jam kamu tuh yang salah Jam murah Buang tak saja Loh, enak saja dibuang Emang ini pemberi nenek moyangmu? Jam gue ini jam mahal Jam lu murah Buang Enak saja dia bilang jam murah Jam kamu tuh Aduh, dibuang ajalah Sekarang juga nih Dibuang nih Eh, kamu belinya dimana sih? Ah, gak perlu tahu kamu Jadi tanya kan saya Loh, saya juga punya jam Jam kamu tuh salah, tau gak? Udah, buang aja jam lu Eh, ini salah tepat Saya berangkat jam silang tepat Lu sampai di sini Dan saya ukur di rumah, tau gak? Loh, coba saya lihat Tapi iya, sama jam 9 sih Loh, buang aja jam kamu tuh Jam lu yang buang Enak saja kamu Itu jam-jam Mohaola loh Jaman Mohaola Buang aja Eh Maaf, maaf, maaf Sorry, sorry Udah gak apa-apa Silahkan tulisin aja Saya lewat anda aja ya Silahkan, silahkan Eh, gue beli di Hongkong nih Lu tahu gak? Eh Jam lu yang rusak Jam dia bagus, dipakai Eh, lu jam rusak dipakai lu Jam kamu tuh gak tepat, gak cocok Eh, lu yang buang Enak saja Eh, saya bilang sama kamu Itu jam-jam murahan tuh Gue kan udah bilang Jam gua aja mahal nih Gue beli jadi Hongkong Misi Maaf Anda dikejar macan sampe naik tangga ngaliat-ngaliat Maaf, saya udah terlambat 1 jam Tapi anda tidak salah soal macan itu Tapi macannya adalah bos saya Dan kalau sampe dia tahu bos saya terlambat Dia pasti akan menekam saya Asal tahu aja Silahkan Silahkan Ah, enggak 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 Ladies first Saya gak mau gara-gara saya Nanti macannya narkamanda beneran Sudahlah Bagi amapun juga Saya sudah terlambat Jadi Ladies first Indah Dari mana anda tahu nama saya Dari wajah anda yang cantik ini Saya pikir Orang tua yang memiliki anak seperti anda Pasti akan beri nama Indah Dan ternyata saya benarkan Oh ya, ini tadi Ketinggalan di bawah Oh, terima kasih Sama-sama Ah, maaf Boleh saya tanya Anda urusannya apa dengan karya utama ini? Minggu lalu saya ngirim lamaran Dan hari ini saya dipanggil untuk wawancara Oh, memang sudah banyak yang wawancara di sini Saya harap anda diterima Terima kasih Saya harap juga begitu Tapi Saya sebetulnya Bukan hanya berharap Tapi Lebih berdoa Supaya anda dirima di sini Terima kasih Tapi dari mana anda tahu Sudah banyak yang diwawancara? Ah, saya kerja di sini Oh Di bagian apa? Bagian keuangan Aduh Maaf, tapi Saya rasa sebaiknya Anda jangan proses seperti ini Nanti orang-orang yang lihat Pikirannya apa juga Maaf Tapi ya, sebenarnya Saya juga suka kok Tadi anda kenapa? Oh, iya Maaf laporan keuangan saya ketinggalan Ketinggalan di mana? Di Laci Laci ya di mana? Di rumah Aduh Saya harus pulang lagi Dan pasti terlambat lagi Oke, kalau gitu Selamat ya Oke, yuk Ya? Ada yang mau diinterview, Pak Suruh dia masuk Permisi, Pak Permisi, Pak Boleh saya masuk? Silahkan Silahkan Tutup pintunya Iya, Pak Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Pak Silahkan duduk Terima kasih Pak Suratnya, Pak Ya ampun Begitu terpersonanya saya melihat kamu Sampai surat saya kotor Saya terpersona melihat kamu Karena kerinduan saya sama adik saya Yang persis dengan kamu Dia sudah lama tidak pulang dari luar Degi Dia cantiknya sama dengan kamu Tolong dijawab dengan jujur Apa alasan Anda melamar kerja di sini? Karena saya memerlukan pekerjaan ini, Pak Dan saya sangat membutuhkan uang Aduh Jewe goblok Ngapain dia? Masa dia bilang kerja di sini Karena sangat membutuhkan duit Bos akan memanfaatkan pengakuan itu Untuk mendekat dia Supaya tunduk Begini Cuma ada satu dari dua kemungkinan Pertama Memang dia bodoh Atau Sengaja untuk memancing Eh Bos datang Selamat datang di kantor ini Anda bisa kerja mulai besok Terima kasih, Pak Anda saya terima bukan hanya sebagai juru ketik Tetapi Sekaligus sebagai sekretaris pribadi saya Terima kasih, Pak Tapi Saya menuntut kerjasama dari Anda Jelas? Iya, Pak Loh Memangnya ada acara apa pakai nasi kuning segala, Bu? Ibu merayakan kamu kecil-kecilan Karena kamu terima kerja Terima kasih, Bu, ya Tapi kok bikinnya banyak banget? Iya Akan Ibu bagikan kepada tetangga Oh Ayo, makan Iya, Bu AC di ruangan ini sedikit rusak Tentu Anda membutuhkan kipas angin ini Terima kasih Tapi saya kan disini cuma sendiri Disana ada lima orang Jadi lebih baik kipas anginnya diarahkan kesana aja, Pak Sebagai karyawan senior Saya akan memberikan kenyamanan kepada karyawan baru Terima kasih Tapi lebih baik diarahkan kesana aja, Pak, kipas anginnya Benar Kamu nggak perlukan kipas angin ini? Iya, terima kasih Baik Waduh Makasih, Jar Dari tadi, Ke Makasih, Jar Iya, Jar Makasih, ya Oh Ha 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Ada apa ini? Selamat pagi pak! Kok? Selamat pagi! Apaan? Rambut lo! Sampai jumpa! 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 Dia mampir ke lupa dukun Minta obat pelet Brengsek Rama selama ini seperti banci Keliatannya mau coba-coba jadi saingan Agus Panggil Rama Suruh ke sini Ya kalau begitu Semoga anda senang bekerjasama dengan kami disini Terima kasih Pak Rama Ya Dipanggil bos pak Ya pasti karena saya terlambat Indah Tolong ya Doakan saya supaya kali ini Saya belum dimakan sama macan yang satu itu Oke Kena deh si Rama sama bos Salah sendiri Pakai ngobrol sama si Indah Selamat siang pak Masuk Ada apa pak Kamu disini dibayar untuk bekerja Bukan untuk merayu karyawati Maaf pak bukan begitu pak Saya tidak merayu Indah Dia hanya menyerahkan pada saya Kapan jam istirahat dan berapa lama Dan bukan itu aja pak Indah juga bilang sama saya Dia bangga punya bos seperti bapak Oh ya Apa lagi dia katakan tentang saya Ayo Saya jadi gak enak pak ngomongnya Katanya Bos itu ganteng orangnya Terima kasih Terima kasih Tapi pak Tolong Rahasiakan pembicaraan kita ini sama Indah Jangan sampai dia tahu Kalau Indah sampai tahu Bisa-bisa dia malu deket-deket sama bapak lagi Ya kan Ya ya Saya mengerti Apa-apaan kamu ini Begini pak Bunga ini akan saya berikan kepada Indah Saya bilang Dari bapak Ya ya Saya setuju Baik pak Kalau begitu Saya berikan dulu ya Silahkan Silahkan Indah Indah Dari saya Untuk kamu Berani-beraninya sih Kamu ngambil bunga dari bos Kamu bisa dimarahin loh Nanti saya juga dimarahin Tenang aja Macam yang satu itu Sudah saya jinakan Aduh Saya gak mau ngambil resiko ah Resiko apa? Gila Biasa aja Makasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mama pulang Mama pulang Hei Halo 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 Gendong mama ya Mama Gimana Suasana kantor kamu Lihatannya sih menyenangkan bu Kalau karyawannya gimana? Baik Karyawannya juga kelihatannya Enak diajak kerjasama Menyenangkan Bagus Ngantuk gak nak? Ngantuk gak sayang? Aus ya Dari aus ya Mama kangen nih Mimu yuk Ku tersanjung Ku janjur Ku cinta Ku tersanjung Ku selamanya Ku tersanjung Ku tersanjung Janganlahan Siap-siapkan aku Jangan lupa like, share dan subscribe Indah, sebentar lagi kamu akan jadi milik saya Rahma terlalu kecil untuk jadi sayangan saya Dia kira saya tidak tahu bahwa dia sedang mempermainkan saya Gila, udah jam 5.15 Hei, pulang yuk, ayo Waduh Rahma Indah sudah pulang Wah, orang mau pulang, lu baru datang Dari mana aja lu? Rapat, tapi jam segini Saya jadi ketemu Indah deh Loh, kenapa lu? Kalau lu naksir dia Lu jangan tunda-tunda Lu harus to the point Lu bilang sama dia I love you Aku cinta kamu You know? Gak segampang itu Pak Rahma, tadi ada titipan dari Mbak Indah Oh iya? Saya kini minta didepositkan ke bank aja Tadi Mbak Indah nunggu lama sekali Kapan pulang? Baru aja, mungkin masih ada di lift Eh, Rahma, eh, eh Tungguin gue Dia masih ada Apa? Kalau lu suka sama dia Lu jangan tunda-tunda Lu jangan buang-buang waktu Lu harus to the point To the point? Iya Tenang Kalau perlu Lu ajak dia nonton ke planet Hollywood Lu ambil tangannya Lu remas-remas Lu bilang I love you I love you Beres Oke? Cek gue ketinggalan di meja Tolong dong, lu sempetin buat besok Ya? Kalau yang satu ini Tenang Biar gue handle Oke? Oke Doain gue Amin Sejak pertama kali kita bertemu di tangga Sejak pertama kali saya memandang pada mata kamu Saat itulah saya sadar bahwa saya telah jatuh cinta Setiap kali saya teringat pada kamu Hati saya berdebar Dan Dan oleh karena itu Ada sesuatu yang saya sampaikan kepadamu Teman-teman saya bilang Mereka menyerahkan saya untuk mengajak kamu nonton bioskop Saya tahu Kamu pasti malu Tapi tolong Kasihkan reaksi kamu Berikan jawaban kamu Itu saja yang saya butuh sekarang Tolong Indah Tutup buku itu Dan berikan jawaban kamu kepada saya Dasar raki-laki flight boy Kamu gak cenderung pada apaan? Kenapa si Indah bisa berubah buat begitu ya? Enggak tahu Hapes lho Assalamualaikum Bu Ya sebentar Indah Dandi mana bu? Dandi sedang tidur Kok jam es kini udah tidur? Iya Tadi siang dia banyak main Kamu kenapa? Keliatannya capek betul? Enggak apa-apa kok bu Nanti lama-lama juga terbiasa Iya Kamu istirahat dulu ya Dari bu buatkan minum Jangan bu Nanti Indah buat sendiri aja Enggak apa-apa Terima kasih Pokoknya Lu liat ayo sendiri Suatu saat dia bakal jadi milik gue Gue tahu Tapi paling-paling Ntar juga lu ditampar lagi sama orang Ntar aja lah Gue juga malu Masuk Minum apa? Panas? Dingin? Panas, dingin, adem, terserada Ntar ya Ntar ya Eh Asram Tunggurah Bagaimana kalo lu gua comblangin sama si Indah? Kalo yang satu itu Gua pengen usaha sendiri aja Hmm? Ntar ya Keburu di samber bos Baru tahu lo Bos mana mungkin suka sama dia Hah? Dia kan pakaiannya sopan Bos gak liat dari pakaiannya Tapi dia liat dari bodi dan kecantinannya Kalo soal itu Gua gak takut Indah itu bukan tipe cewek provokatif Jadi nantang aja Hah? Dikasih tahu Bukan ngedengerin Hah? Bagus Foto ini bisa ngebantuin lu Buat ngedapetin si Indah Ram Ram Lama banget sih lo Ram Cepet Ram Apa aja deh Dingin kek Panas kek Adem kek Boleh Ayo dong Udah aus nih Eh Ram Selamat pagi Pagi Ya ileh Tumben banget Kerja belum dimulain Lu udah nongol Ngimpi apa lu semalem? Kelihatannya si Rama Makin serius Untuk mendapatkan si Indah Alah Kalo cuma diliatin Lu gak bakalan dapet Ram Tadi di ngeliatin kamu Emang sih? Itu tandanya si Indah mulai jatuh cinta sama lu Tuh Tunggu Tunggu apa lagi Ram? Udah aja aja di nonton Dasar laki-laki Playboy Tunggu apa lagi? Mumpung bos belum ada Udah disono Udah ini kesempatan baik Ram Ayo Kata pepatah Kata pepatah Tepahlah besi selagi panas Hehehe Ayo susah lah Udah udah dateng Biar gue aja ngatur oke 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 Selamat pagi Indah Pagi Maaf saya boleh lihat tangan kamu sebentar Kenapa? Hmm Cuma mau lihat aja Nggak usah takut Saya gak akan gigit kok Percaya? Berhasil Bagus Satu Eh Ada apa Kamu ke meja Indah? Oh Enggak pak Saya hanya mau periksa ketikannya Indah saja Sebentar ya Enggak nih Enggak salah Masa-masa aja Bagus Kamu kira saya tidak tahu Kamu main akal-akalan sama saya Hmm? Kembali ke meja kamu Baik pak Kalau misalnya nanti masih ada yang agak salah lagi tinggal Heh Koreksi dulu diri kamu Sebelum coba-coba mengoreksi pekerjaan orang lain Pagi pak Pagi Indah Kalau ada masalah Jangan ragu-ragu tanya sama saya Pintu saya selalu terbuka untuk kamu Ya? Ya pak Mari ikut saya Dasar buaya Pintunya selalu terbuka untuk semua perempuan Ah Jangankan perempuan Kerbau yang pakai baju perempuan saja Pasti juga dialap sama dia Eh Kelihatannya bos cemburu Ngeliat si Rama ngereketin si Indah Kesempetan dia untuk memulai rencana Sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Kok sampai malam Indah? Jalanan macet tadi bu Tadi sempat bayar listrik? Iya tadi pagi Jangan beli ya Makasih bu Tadi rekeningnya mana? Itu di dalam aku Foto siapa ini? Oh Itu foto Teman satu kantor Hehehe Apa yang ibu pikirin sekarang Pasti salah Ibu enggak mikir apa-apa kok Hehehe Saya mandi dulu ya bu ya Tuh tanya Ibu buang aja deh Selamat dat schaut Duduk Jangan lupa Dolor Sampai Indah, kamu keliatannya murung. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Hmm, apa ada masalah dengan pimpinan kamu? Sebenarnya masalahnya bukan di pimpinan saya, tapi salah satu karyawan di kantor itu. Laki-laki yang ada di foto itu, siapa namanya? Rama. Kalau dilihat dari fotonya, tampaknya boleh juga. Ibu yakin dia orangnya baik. Dia nggak seperti yang Ibu kira. Apa dia sudah punya istri? Kayaknya belum. Ibu yakin 75% kemungkinan dia naksir kamu? Dia nggak terang-terangan kok ngasih foto itu ke saya. Saya aja nggak tahu ada foto dia di map saya. Bisa saja dia malu kalau langsung dikasih kamu. Udah malam, Bu. Saya capek. Saya setirahat dulu, ya? Ya. Saya rasa sebaiknya Anda jangan peluk saya seperti ini. Nanti orang-orang yang melihat pikirannya apa, coba. Ya kan? Maaf. Tapi ya sebenarnya, saya juga suka. Dia menunggu. Saya kembali kore, saya pergi. Let the God of you. selamat menikmati 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 selamat menikmati